Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejauh mana kebenaran Fufufafa ini Meyakinkan publik bahwa Raka Buming layak atau tidak layak Dilantik sebagai wakil presiden Saya sudah sebutkan jalannya ada Yaitu menggunakan pasal 169 huruf J Undang-Undang nomor 7 2017 Tentang pemilihan umum Dimana disana menyebutkan soal Keterpenuhan syarat sebagai calon wakil presiden Dan jangan lupa presidential election Atau proses berpilpres Itu belum selesai Karena belum diakhiri dengan Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Sehingga Kalau ada presiden dan wakil presiden terpilih Tidak lagi memenuhi syarat Walaupun sudah diumumkan sebagai pemenang Oleh KPU pada tanggal 24 April 2024 yang lalu Bisa saja dia tidak dilantik Nah hanya persoalannya Siapa yang memutuskan tidak dilantik Karena tidak terpenuhi lagi syarat tersebut Ya harusnya KPU Tetapi Kenapa KPU? Karena KPU juga kan mencoret-coret Anggota Dewan terpilih Karena Tidak lagi memenuhi syarat Antara lain misalnya Sudah dipecat dari partai politik Itu kan sama logikanya Oh anggota Dewan beda dong Oh sama saja Sama-sama Elected official ya Tetapi kalau anggota KPU Tidak berani mencoret FU-FU Fafa Ya harus institusi yang lebih Credible dan lebih tinggi Mencoretnya Yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Yang memiliki kewenangan menurut konstitusi Untuk melantik presiden dan wakil presiden Karena FU-Fafa tidak lagi memenuhi syarat Akibat melakukan perbuatan tercelah Pada tahun 2014 2019 Dan saat ini Karena tidak mengakui akun itu milik dia Sehingga Bisa dianggap Melakukan kebohongan publik Ya Tidak ada statement dari yang bersangkutan Maka Bisa dikategorikan sebagai Perbuatan tercelah juga Itu konstruksi hukum tata negaranya Apakah kemudian hukum tata negara ini Workable atau tidak Ya It is not my business Tapi Urusan saya adalah Bagaimana menjelaskan Governance Kalau seandainya Gara-gara FU-FU Fafa ini Gibran Raka Buming Raka Tidak dilantik Atau dituntut Agar tidak dilantik lagi Karena Tidak dilantik Karena tidak lagi menisarat Sebagai Seorang Wakil presiden terpilih Atau calon wakil presiden Begitu Sobat Erhas Galian Dan Saya meluncurkan Polling Seberapa persen Anda yakin FU-FU Fafa itu adalah Gibran Tanda tanya Satu A 100% B 99,9% C Tidak tahu Tidak tahu Garis miring Tidak menjawab Oke Sobat deras kalian Itu Just testing The water Karena saya tidak ingin Memberikan Persentase Yang lebih kecil Karena 99,9% Itu adalah Yang dikatakan Oleh Roy Suryo Roy 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 Suryo Dan ini ada Satu berita Sesuai dengan Janji saya Saya akan Back to FU-FU Fafa Jejak digital 1 Oktober 2011 Titik 2 Kaisang Kasih selamat Ultah Untuk Gibran Malah tersambung Ke FU-FU Fafa Ya Sobat deras kalian Coba kita Bacakan ya Suara.com Gibran Raka Bumi Raka Memperingati Hari jadinya Yang ke-37 Tahun Pada Selasa 1 Oktober Lalu ya Menariknya Tepat pada hari yang sama Iryana Jokowi Juga meraihkan Ulang tahun Yang ke-61 Tahun Tak heran Jika Kaisang Pangar Pernah mengucapkan Selamat ulang tahun Untuk kedua Anggota keluarganya Itu melalui Satu postingan Yang sama Momen ini Sebagaimana terjadi Pada 1 Oktober 2011 Silam Selamat Ulta Ibu Sama Mas RKG BRN Begitulah Bunyi Cuitan Kaisang Yang kekinian Kembali Diviralkan Di platform X Bukan Tanpa Alasan Cuitan Tersebut Kembali Viral Sebab Warganet Dibuat Salah Fokus Dengan Akun Ad RKG BRN Yang ditandai Kaisang Seperti Seperti Disoroti 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 oleh Akun Ex Pegiat Media Sosial John Sitorus Rupanya Akun Ad RKG BRN Yang ditandai Kaisang Dicuitannya Malah Terafiliasi Dengan Akun Kaskus Fufufafa Akun Ad Fufufafa Ini Sendiri Belakangan Disorot Karena Postingan Postingan Lawasnya Yang Meresahkan Seperti Pernah Menghina Prabowo Subianto Dan keluarga Hingga Menuliskan Komentar Tak Senonoh Terhadap Beberapa Artis Wanita On This Day Tepat 13 Tahun Yang Lalu Pada 1 Oktober 2011 Mas Kaisang Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Kepada Ibu Iryana Jokowi Dan Mas Gibran Pemilik Akun Kaskus Fufufafa Sehat Sehat Kalian Sekeluarga Mue Tutur John John juga Melampirkan Tangkapan Layar Yang Menjadi Bukti Keterkaitan Akun Ad RKG BRN Yang Ditandai Kaisang Dengan Akun Fufufafa Yang Kontroversial Rupanya Pada 26 Juli 2013 Silam Ad Fufufafa Pernah Mengumbar Sederet Akun Media Sosialnya Selain Di Kaskus Salah Satunya Akun Twitter Yang Kini Sudah Berubah Nama Menjadi X Prime ID Raka Genarli Lupa Pasur Nggak Bisa Login Nama Raka Twitter Ad RKG BRN Tulis Fufufafa Taplak Postingan Ini Langsung Diramaikan Dengan Komentar Warganet Termasuk Yang Menandai Akun X Gibran Untuk Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Happy Birthday Pak Wapres At Gil Gibran Underscore Tweet Komentar Warganet Hahaha Nongol Juga Ya Bang Jadi Ingatkan Ucap Warganet Diingetin Terus Biar Nggak Lupa Imbuh Warganet Turut Mengucapkan Hood Buat Ibu Iryana Dan Mas Ed Gibran Underscore Tweet Sesuai Postingan Mas Ed Kaisang Tetap Sehat Seluruh Keluarga Timpal Warganet Ya Sobat RH Sekalian Itu Soal Fufufafa Ya Begitu ya Sobat RH Seperti janji saya Ya Tidak lupa Tidak mau melupakan Fufufafa Ya Karena saya mengatakan Peristiwa Kemang itu Dengan Tiga skenario Salah satunya adalah Pengalihan isu Terhadap Fufufafa Sekali lagi Sobat dan sekalian Saya menjelaskan Bekerjanya hukum Tata negara Ini belum ada Atau tidak ada Presiden sebelumnya Tetapi Bukan kemudian Tidak bisa Dilogikakan Dinalarkan Dan kemudian Diberikan argumentasi Tata negaranya Ya Seandainya Gibran Memang tidak Dilantik karena Tidak lagi Memenuhi syarat Sebagai seorang Calon wakil presiden Sekali lagi Kejadiannya Bukan hanya Lima atau Sepuluh tahun yang lalu Tapi hari ini Ketika yang bersangkutan Tidak mengakui Bahkan Secara tidak langsung Mengatakan Bahwa itu Bukan milik dia Takon sing due Takon sing due Tanya kepada Yang punya Artinya dia Tidak mengakui Padahal Roy Suryo Dan beberapa Pakar IT Mengatakan Bahwa 99,9% Akun Fufafa Itu adalah Gibran Raka Buming Raka Dan sampai saat ini Kita tidak Punya Record Bahwa Cyber Polri Misalnya Melakukan Penggerbekan Kepada Pemilik akun Fufufafa Dan kita tidak tahu Siapa pemiliknya Yang kemudian Katanya mau dispil Disampaikan oleh Menkominfo Belakangan Budi Aris Tiadi juga mengatakan Tidak tahu Soal Fufufafa Ketika ditanyakan Karena Sebelumnya dia mengatakan Dia sudah tahu Akun Fufufafa Dan akan Diumumkan Ternyata tidak jadi Karena dia jangan-jangan Takut juga Nanti dituntut Melakukan Kebohongan publik Kalau tidak lagi berkuasa Hati-hati ya Mereka-mereka yang melakukan Kebohongan publik Ini pertanyaan Dan saya kira Logis ya Untuk ditanyakan Jadi Sobat era sekalian Perlu kita tetap Mempermasalahkannya Agar kemudian Tidak Gone with the wind Berlalu bersama Angin Begitu saja Ya Sobat era sekalian Itu saja Yang ingin saya share Kepada Sobat semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keren Dadas Ciao Sampai jumpa di video